hai 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 teman-teman assalamualaikum kali ini aku mau membuat sate dari daging sapi ini dagingnya sudah dipotong-potong kemudian dikasih baking soda setengah sendok lalu direndam 4-5 jam sambil menunggu rendaman daging sapi ini aku membereskan klesek ini kleseknya baru bukan bekas dari belanjaan ataupun sisa barang jadi ini aku lipat seperti ini biar nanti ditempatkan wadahnya itu biar lebih rapi Oh ya gimana untuk korban di tempat teman-teman nah di desa aku itu baru pertama kali ini ya korbannya itu ada empat sapi cuman untuk kambingnya baru kali ini memang tidak ada nah tiap tahunnya ini kan kita buat sate karena tidak ada kambing dan adanya daging sapi yaudah ini disiasati dengan membuat sate dari daging sapi nah ini melipatnya udah selesai sebenarnya ini harus dimasukkan dari atas ya cuman eh biar lebih praktisnya udah ini aku masukkan dari bawah karena memang tidak begitu banyak nah ini rendaman daging sapi yang sudah dari 4-5 jam ini rendamnya itu sampai rata air nah sebelumnya ini aku mau buat bumbunya terdiri dari garam bawang merah bawang putih petumbar jahe sama lengkuas nah bumbu-bumbu yang disudah disiapkan tadi dihaluskan jadi nanti kita tumis terlebih dahulu biar nanti tidak mentah jadi agak matang seperti ini ditumis sebentar biar wanginya juga lebih enak nah selain bumbu ini tiba ditambahi daun jeruk ataupun daun salam ini kita duduk sebentar jangan sampai gosong baru nanti kita matikan nah daging yang kita rendam tadi kan banyak air ya ini kita tiriskan jadi biar lebih tidak banyak airnya yang ikut nah ini bumbu yang sudah ditumis tadi dagingnya kita masukkan terus ditambahi dengan gula merah sama kecap dari dua bahan ini kita aduk-aduk atau remas biar lebih tercampur usahakan sampai rata dan gulanya yang kalau bisa jangan terlalu besar ya biar merata nah ini kita remas-remas seperti ini bumbu yang kita tumis tadi biar lebih meresap nah nantinya ini kita diamkan selama satu jam jadi prosesnya memang agak lama tapi kita bisa menyiapkan untuk barang yang lain nah ini sudah satu jam sudah dimasukkan ke tusuknya usahakan untuk isinya itu untuk mengisinya terpanjang jadi jangan lebar pokoknya diratakan untuk isi bisa sampai jumlahnya 4-5 ya tidak terlalu banyak-banyak atau mimpi yang terlalu sedikit lagi tinggal nanti dibakar persiapan arangnya sudah disiapkan jadi kalau untuk membakar seperti ini memang tidak bisa seperti kayak di kompor langsung ini harus butuh kesabaran juga dan ini sampai nanti bara apinya itu rata nah di kipas-kipas seperti ini nantinya juga akan terbakar nah sambil menunggu ini pak suami bersih-bersih di area makan ya jadi ini tempat favorit keluarga kami jadi baik pagi ataupun sore itu biasa lebih banyak disini nah tempatnya memang harus terjaga kebersihannya jadi karena ini area yang sangat urgent untuk semut pun diusahakan tidak banyak disini ini udah sore hari sebenarnya ya jadi sampai bakarnya itu memang selepas maghrib jadi sekalian untuk makan malam nah prosesnya udah selesai jadi ada dua poin tadi direndam sama dikasih bumbu udah langsung dibakar nah ini bisa langsung dimakan untuk temannya ini bisa membuat sambal dari kecap yang dikasih campuran cabai rawit ataupun bawang merah nah praktis simple cuman untuk rasanya memang tidak selesat daging kambing nah demikian tadi ya teman-teman untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati terima kasih